Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Saya Makcik Betawi sebagai sarjana hukum tertarik hendak membahas Pasal hukum mantan PM Malaysia Najib Razak Yang difonis penjara 12 tahun karena kasus mega korupsi Setelah melalui proses peradilan yang berlangsung lama Selama 4 tahun dari tahun 2018 hingga 2022 Fonis penjara 12 tahun dijatuhi untuk mantan PM Najib Razak Karena proses bandingnya ditolak pengadilan tinggi Malaysia Di hukumnya mantan penguasa kuat Najib Razak adalah sejarah besar Yang bakal dikenang oleh rakyat Malaysia Karena ini untuk pertama kalinya ada mantan Perdana Menteri Bisa dihukum penjara setelah kalah dalam pilihan raya tahun 2018 lalu Pertama pula yang dihukum karena kasus mega korupsi Pelajaran dibalik kasus ini adalah bahwa Malaysia telah menunjukkan Sebagai negara demokrasi yang matang dengan memfonis mantan PM Najib Razak Melalui proses peradilan yang jujur dan independen Bebas dari campur tangan politik Sebab Najib Razak adalah pewaris tahta dinasti politik yang terhormat Najib Razak adalah putra mantan PM Malaysia Tun Abdul Razak Yang sangat terkenal di Malaysia Najib Razak sebagai mantan orang yang paling berkuasa di Malaysia Yang seolah tak mungkin tersentuh hukum Namun kini harus menerima keputusan hukum yang profesional Tegas dan berani dari pihak pengadilan Yang merupakan manifestasi dari kekuasaan rakyat Malaysia Yang sebelumnya telah mencabut mandat Najib Razak sebagai Perdana Menteri Melalui proses demokrasi pilihan raya yang jujur, adil, dan transparan Pada tahun 2018 yang lalu Sekaligus itu menunjukkan bahwa rakyat adalah penguasa yang sesungguhnya di Malaysia Sehingga kasus dihukum dan dipenjaranya mantan PM Najib Razak Harus bisa menjadi peringatan keras Bagi para politisi dan pemimpin di Malaysia Agar berlaku jujur dan amanah Untuk mengabdi hanya kepada rakyat Malaysia Bukan mengabdi pada harta dan kekuasaan semata Lalu mudah tergelincir pada sikap tamak dan korupsi Yang mana hal itu hanya akan berujung pada penderitaan dan penyesalan di dalam penjara Demikian info dari channel Dunia Fana News Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh